Al-Mukarram, Bapak K.H. Imran Rosadi, selaku penceramah kita pada sore hari ini, beliau juga selaku pimpinan pondok pesantren Mipta Hulcana di Kecamatan Peninjauan Kabupaten Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat taknya ini. Semangat tidak. InsyaAllah Ustaz juga ada bantun. Jadi pembawa acara tadi dua, Ustaz tambah isi kok jadi tiga. Bantun Ustaz ini sedikit teguran juga. Bantunya mak mano bunyinya. Kaget dulu. Jual tanah, beli kapal. Kepala sekolah SMK Sentosa, berbaik hati. Kalau penceramah ada akal, sebelum jam lima tolong berhenti. Cakap, cakap, cakap. Setuju, setuju, tidak? Setuju. Nak balik tula, kawan-kawan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, al-Qa'il. Alhamdulillah, al-Qa'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sudah ditambah kesabarannya istrinya bukan suruh nambah lagi dan tak lupa juga yang sangat saya banggakan kepada para siswa yang memiliki wajah yang gagal perkasa bagaikan Arjuna cuma sayangnya banyak terlena karena didusta aduh yang pernah didusta karena cinta aduh masih kecil main cinta-cintaan dan tak lupa juga kepada seluruh siswi yang memiliki wajah yang cantik bulu mata yang beralis lantik bibir merah yang tanpa lipstit bodi yang asyik penampilan yang menarik bagaikan embases dia gotik sehingga banyak laki-laki yang kelpuk-kelpuk yang mudah-mudahan kita-kita semua yang berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat amin ya rabbal amin puja dan puji teruntuk Allah salwat beriringkan salam teruntuk paginda kita nabi akhir zaman ilah habibina wasafi'ina wa maulana muhammad serta keluarga besar dan para sohabatnya terutama kita semua sebagai umatnya mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang penuh dengan berkah ini mendapatkan syafatul uzma diomil zaza nanti amin ya rabbal amin ya rabbal alhamdulillah pada saat ini saya bisa ketemu dengan bapak haji erwandi yang sekian lama berketemu pahji ya nah beliau sebagai kepala sekolah di smk sentosa ini alhamdulillah alhamdulillah berkah di bulan muharam saya ketemu dengan pahji erwandi dan insyaallah pertemuan kita ini ustaz disuruh ngisi tausia gak akan lama itu tenang karena bisik-bisik di belakang itu ustaz meskipun lama udah lama ma itulah amplop lah sudah dileng iya padahal ustaz bukannya ke amplop bukan ya ustaz bersilatur rahim itu ustaz yakin pulang-pulang dapat amal 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 amplop amplop idah ustaz tidak butuh amplop ustaz bukan mata duit tan tidak percaya keluarga besar sentosa ini sudah ustaz anggap keluarga jadi meskipun diundak dan dijuk duit tidak paham iya ustaz tidak butuh amplop yang ustaz butuhkan adalah doa doa salah pula doa yang dibutuhkan doa ustaz dari peninjauan selamat pulang lagi mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal amin benar paji erwandi saya tidak butuh amplop tidak duit juga ikhlas ikhlas di ustaz di tegak di ikhlas tidak tidak butuh amplop tidak butuh duit paling ustaz ingin pengertian baik kalau pengertiannya bapak anji erwand ini berapa pengertiannya kalau kecil ya kecil tidak apa tidak boleh ustaz mata duitan tidak boleh terus terus kira-kira terus tidak ringkas dan jelas pada saat ini seluruh siswa dan siswi bapak ibu dewan guru telah mengadakan acara yang begitu mulia acara yang sungguh sangat luar biasa menyebut tahun baru islam yaitu bulan muharram kerang apa dalam bulan islam diawali dengan bulan muharram kalau bulan masehi diawali dengan bulan januari cuman yang ustaz bingung tahun baru islam muharram ini tahun barunya orang islam kenapa banyak orang islam dah peduli dengan tahun baru islam benar apa idam benar apa idam tapi kalau tahun baru masehi datang banyak yang merayakan terutama orang islam dengan berbagai macam cara ada dengan percon percif jemegila iya belum lagi trompet yang merayakan trompet yang merayakan dengan kembang api itu hanya agama-agama di luar agama islam agama islam bahkan yang sangat saya sayangkan umat islam kadang-kadang dia lupa dengan bulannya sendiri yang sering dikenal yaitu bulan masai kalau bulan masai apal galuh dari mulai januari terus terus yakobah bulan islam muram 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 terakhir muram muram ramad muram muram agak macet agak macet yang yang awas ya maka mudah-mudahan dengan adanya bulan Muharram ini Bisa merubah semuanya Amin Ya Rabbal Yang jahat Supaya baik Yang baik supaya Lebih baik lagi Amin Ya Rabbal Makanya Saya bangga dan bahagia Pak Haji Erwan Bahwasannya SMK Sentosa Ini sungguh sangat Luar biasa Disamping pendidikannya Keagamaannya mantap Buktinya Tadi ada siswa kita ini Luar biasa ngajinya Itu baru SIKKO itu Apologi yang lainnya Paca Galo pasti Iya udah Paca ya Iya Luar biasa Makanya yang diutamakan Adalah temanya Bu Berdasarkan iman Amal Dan ilmu Saya yakin Siswa dan Siusi ini Semuanya Beriman Berilmu Dan beramal Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Mak mano Ustadz Ciri Yang beriman itu Mak mano Cirinya Ustadz Siswa-siswi Yang beriman itu Cirinya Tiada lain Tiada bukan Dia taat Kepada perintah Allah dan Rasulullah Serta taat Juga kepada Perintah Bapak Ibu Dewan Guru Guru Ada guru Manggil Dan sini Yo Datang Jangan Cakap Pakama Ada suara Azan Berkumandang Haiya Alam Salam Ada panggilan Azan Gemetar Gitu Laju Datang Itu Tandanya Yang beriman Tadi Yang sholat Azan Ikut berjamaah Itu Yang beriman Yang gak sholat Imannya Kendot Aduh Yang belum sholat Siswa-siswi Gitu Aduh Banyak 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 Ya Dalam Al-Qurqah Kan diterangkan Yang beriman itu Mak ini Bismillah Al-Fatihah Al-Rahman Al-Rahim Al-Rahim Sesungguhnya Orang beriman Apabila Mendengarkan Kalimat Kalimat Yang baik Laftul Jalalah Kebesaran Allah Wajilat Kulubub Bergetar Hatinya Lihara Negara Indonesia Sukses Bukan Karena Disulap Oleh Para Pesulap Merah Bukan Belum Ada Pesulap Merah Bukan Dengan Ucapan Bin Salafin Abra Gana Merdeka Indonesia Bidak Tetapi Dengan Perjuangan Anak Anak Muda Terutamanya Dia Berjuang Melawan Belanda Modalnya Cuman Babu Runcing Babu Runcing Bisa Mengalahkan Mariam Bukan Mariam Belinda Bukan Tapi Mariam Belanda Belanda Sekali Meluncur Bukan Puluhan Bukan Ratusan Ribuan Orang Meninggal Dunia Cuma Tapi Luar Biasa Dengan Modal Babu Runcing Indonesia Bisa Merdeka Karena Apa Pemuda Zaman Dahulu Mendengar Suara Adan Berkumandai Masuk Masjid Masuk Musolah Solat Berjamah Sesudah Keluar Dari Masjid Masuk Ke Kamar Bukan Tiktok Bukan Masuk Ke Kamar Tak Terus Baca Al-Quran Yasin Wal-Quran Al-Hakimi Inna Kalabinal Nursalina Ala Sirat Instaqim Wa Ilayhi Turja'un Yang Disebelah Uluk Nya Allahum Marham Bil Quran Yang Disebelah Uluk Nya Abad Tasa Jaha Indah Islam Nya Mandalu Betul Apa Indah Betul Apa Indah Makanya SMK Sentosa Anak Titiknya Seperti Itu Biar Masyarakat Melihat Meskipun SMK Tapi Tetap It's the best Dalam Agama Amin Ya Abad Lihat Pemuda Pemuda Sekarang Mengerika Luar biasa Mengerika Mendengar Suara Bayangkan Bukan Mendekatin Masjid Bukan Mendekatin Musalah Yang Didekatin Apa Jembatan Jembatan Cafe Sambil Pegang Gitar Gelendrang 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 Nyanyi Buloh Salah Kau diriku Ya Juga Salah Jembatan Ada lagi teman Yang Sikoknya Juga Nyanyi Gelendrang Gelendrang Malu Aku Malu Pada Semut Merah Yang Berbaris Dinding Terus Apa Nah Pemuda Jaman Sekarang Masha Allah Malu Sama Semut Merah Bukan Malu Kepada Allah Kepada Allah Makanya Mulai Sekarang Mantapkan Iman Ingat Negara Indonesia Sekarang Ini Dijajah Dengan Tiga F Yang Pertama Fashion Dijajah Dari Pakaian Lihat Pakaian Berbagai Macem Apalagi Pakaian Beti Noh Beti Noh Ada Celana Lo Wazim Apalagi Celana Pensil Celana Celana Bellpoint Celana Penggaris Bbagai Macem Macem Apa Nama Dangdangan Apa Lagi Kalau Kamu Lihat Ibu Ibu Masya Allah Kalau Berjilbab Itu Itu Iket Tanya Kayak Nak Sekratul Maut Itu Iya Apalagi Kadang Kadang Pakai Jilbab Nah Anak Didik Kita Bu Diparyasi Ada Yang Bija Jilbab Dimenyoni Iya Kadang Ada Hendro Yang Sudah Bagus Bagus Potong Dipendekin Pantak Dibesar Besarin Biar Jalannya Ada Yang Ada Kayu Jil Awas Rubah Dari segi Bagian Meskipun Kita SMK Sentosa Tunjukkan SMK Sentosa Adalah Agami Tertutup Aurat Yang Bagus Masya Allah Bener Aboidah Bener Aboidah Iya Sekarang Mengerikan Ustadz Kadang-kadang Kalau ceramah Dipernikahan Sering Trauma Kenapa Sebelum Ceramah Sering Digoyang Dulu Oleh Biduan Coba Bayangkan Sama Kamu Coba Ustadz Dibawa Biduan Dipucuk Mamanu Ustadz Dah Mati Lihatnya Sedangkan Biduan Sekarang Luar biasa Ya Allah Ya Robb Ustadz Minta Ampun Kepada 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 Ustadz Ceramat Di luar Organ Komeri Disambut Oleh Biduan Yang Seksi Umur Biduan 25 tahun Pas Sedang Empuk Empuknya Cuma Sayang Pakaian Pakaian Umur 10 tahun Dipakai Ke atas Engga Ke bawah Engga Ada Di tengah-tengah Di tengah-tengahnya Ada Matahari Nyobol Mending Kalau Dijingoknya Mulus Ini Sudah Hitam Ya Allah Ya Robb Celananya Celananya Wahai Sudah 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 Wahai Wahai Itu Lewat Lutut Ke atas Celananya Wahai Dari Lutut Diam dulu Ustaz yang Ceram Diam Dengar Ke Celananya Hawaii Itu Lewat Lutut Dikit Ke atas Celananya Wahai Kalau Dari Lutut Ini Lewat Celananya Hah Celananya Apa tadi Itu Tadi Celananya Hawai Kalau Lewat Dikit Lagi Segini Celananya Wahai Kalau Lebih Pendek Lagi Itu Namanya Celananya Aduhai Bayangkan Celananya Hawai Dipakai Ya Allah Ya Robb Nyanyi Ceritanya Sudah Nyanyi Sengaja Ustaz Lupa Bawa Sorban Waktu Itu Pakai Baju Batik Pakai Sepatu Mengkilat Itu Mungkin Disangkanya Bos Balem Si Biduan Turun Bayangkan Turun Dari Manggung Di depan Ustaz Mohon Pak Sawerannya Bulah Bulah Kacau Dunia Ini Masya Allah Dalam Hati Ustaz Ya Allah Ya Robb Mano Aku Ini Dia Sudah Tahu Aku Najer Amah Mano Dijingok Malu Sama Uok Dijingok Mubazir Bayangkan Digoyang Dalam Hati Ustaz Kalau Kante Uok Habis Kau Ustaz Juga Manusia Iyudah Iyuh Dijingok Takut dosa Dijingok Mubazir Jadi Ustaz Kadang Jingok Kadang Lundun Kadang Jingok Kadang Lundun Iyuh Kalau Lundun Bayang Resul Iyuh Mudah-mudahan Kalau Jingok Sebentar Cekimato Jingok Sebentar Cekimato Astag Woladi Astag Woladi Cekimato Ya Masya Allah Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Pada Waktu Itu Langsung Ustaz Protes Jadi Biduan Yang Benar Harus Agak Habis Terus Ustaz Sendir-sendir Alhamdulillah Habis Acara Makan-makan Ganti Kostumnya Pake Hendro Dalam Hati Ustaz Nah Kalau Mendingan Hendro Eh Pati Lihat Belikan Hendro Dari Dari Baha Ke Baha Ya Allah Ya Rob Pas Melaku Pas Jalan Ngebuka Neraka Nutup Surga Neraka Surga Neraka Surga Makanya Awas Ada Ada Awas Yang Bener Pakaian Yang Rob Yang Rob Api Awas Endro Jangan Dipendek Pendekin Nah Sebenarnya Kelihatan Jangan Betis Nyo Mending Betis Kalau Mulus Banyak Pakunya Pulung Awas Yang Jantan Juga Masalah Pake Jangan Bergaya Gaya Jantan Jantan Mending Bagus Kalung Kawat 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 Jelang Kawat Ante Kawat Pantesan Kawat Bagar Kuburan Habis Jangan Begaya Rambut Jangan Yang Pucuk Merah Tengah Ijo Bawa Kuning Kair Belapis Iyo Pulsa Dekate Nangis Ngawas Kita Perbarui Dari Segi Pakaian Ingat Indonesia Sekarang Dijajah Oleh Pakaian Fun Yang Kedua Yaitu Hiburan Lihat Hiburan Sekarang Macam-macam Luar Biasa Benar Apa Benar Apa Ida Liburan Apa Hiburannya Nah Apa Yang Main Keleren Main Suput Suputan Sekarang Hiburannya Aduh Nya Apa Lu Waduh FM Ada Apa Lagi WM Omobilize Woy Sudah Main Itu Ditegak Juga Hidup Mati Mati Nah Tambah Bu Ya Tambah Bu Bu Ya Kalau Mau Cak Kepakan Katanya Anak Alay Alah Gue Alay Iya Kalau Ditanya Kamu Suara Nggak Juara Ida Kamu Nanya Ditanya Lagi Bukan Jawab Kamu Tanya Tanya Sintrom Sintrom Ada Yang Masih Ada Masih Ada Mana Jam Berapa Ini Jam 5 Yang Ketiga Yaitu Food Makanan Lihat Makanan Jaman Dulu Nah Sederhana Makanan Dodol Wajib Keripik Getuk Jaman Dulu Terus Intip Digoreng Ya Ada Ada Macem-macem Sekarang Macem-macem Makanan Ada Hombogen Ada Percikan Ada Sebelah Ada Hot Hot Pokoknya Macem-macem Hamburger Percikan Segitu Kampung Gaya Dengan Pas Muntah Tetap Genjer Kangkung Nah Amas Ya Dari segi Makanan Ini Ya Ingat Indonesia Dijajah Dijajah Makanya Kita Kuatkan Im Kuatkan Im Iman Sudah Mantap Iman Kita Ayo Kita Sama-sama Cari Ilmu Supaya Kita Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Al-ilmu Bil-amal Kalsajar Bila Samar Apabila Ilmu Tidak Diamalkan Ibarat Pohon Tidak Berbuah Disamping Itu Juga Dalam Al-Quran Antara Iman Dan Ilmu Berdampingan Yerfa'illahu Alladzina Amanu Minkum Walladzina Utu Al-ilma Darajat Bahwasannya Allah Akan Mengangkat Derajat Orang-orang Yang Berilman Serta Orang-orang Yang Berilmu Pertahuan Makanya Kita Jangan Sampai Jadi Wong Bu Yan Jangan Sampai Kita Jadi Wong Bu Yan Maka Kita Harus Menjadi Orang Yang Berilmu Berilmu Sekalian Semua Anakku Menuntut Ilmu DSMK Berbagai Macam Kejuruan Pilih Yang Sesuai Dengan Keahlian Sudah Mendapatkan Ilmu Kita Praktekan Itu Yang Namanya Ilmu Yang Bermanfaat Yang Bermanfaat Bermanfaat De 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 Jangan Jadi Wombu Yan Karena Dalam Kitab Taklim Ustaz Pernah Baca Bahasa Jadi Wang Bu Yan Itu Rugi Orang Bodoh Itu Orang Bu Yan Itu Orang Yang Sudah Punya Ilmu Itu Di Ibaratkannya Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Padahal Dia Masih Hidup Artinya Tak Bisa Kepacaan Apa Apa Tak Bergun Tak Bergun Bergun Tetapi Sebaliknya Wal Amiluna Wa Inmatu Fa Ahya Un Wang Berilmu Meskipun Hidupnya Meninggal Tetapi Tetap Diibaratkan Orang Yang Belum Mening Meninggal Itulah Yang Namanya Il Ilmu Ustadz Contohnya D D Ustadz Nak cerita Bentar Nih Lajudah Ceritain Lajudah Lajudah Pulang Sekolah Jum Berapa Setengah Tujuh Ya Jum Berapa Jam 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 Lima Katanya Tapi Kata Pak Pala sekolah Tidak Setengah Tujuh Katanya Ya Terus 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 Ustadz Akan Menjelaskan Antara Menyesalnya Orang Yang Dapunya Ilmu Menyesal Sangat Menyesal Apapun Itu Pasti Kalau Dak Kata Ilmunya Akan Menanggung Kerugiannya Benar Apoida Benar Apoida Makanya Sukseskan Kamu Pendidikan Yang ada Di SMK Ini Sampai Lulus Jangan Putus Di tengah Jalan Nanti Takut Rung Kih Ustadz Contrade Dari Banten Dari Serang Banten Hijrah Kepeningjauan Itu Dari 2002 Udah Berapa Tahun Itu Nah 2002 Ustadz Bujangan Waktu itu Bujangan Sekian Tahun Lima Tahun Di Peninjauan Batu Raja Peninjauan Batu Raja Ustadz Tak laku Laku Akhirnya Balik lagi Ke Banten Tak sedih Tak Tak laku Alhamdulillah Ceritanya Pertama Datang Ustadz Di Daerah Peninjauan Ustadz Apa Namanya Silatur Rahim Ke Daerah Pelembang Di Sana Ustadz Misi Tau Siyah Cuman Sebelum Tau Siyah Karena Acaranya Masuk Lurung Ustadz Naik Becah Waktu Itu Ustadz Naik Becah Naik Becah Aku Tanya Tukang Tukang Becah Mama Dari Lorong Ini Ketempat Uang Hajat Situ Berapa Mang Ongkos Becah Kata Tukang Becah Bilang Tengah Dulu Tengah Dulu Berapa Tengah Dulu Itu Nah Ustadz Ngomong Mang Kalau 2000 Mau gak 2000 Oh Payu Payu Nah Ustadz Nah Selesai Cerama Ustadz Ngomong Jurhat Sama Mang Mang Aku Cerama Tadi Mang Ongkos Becah Kasih Diskon Mang Mano Ceritanya Begini Ceritanya Mang Kata Tukang Becah Tengah Dulu Aku Tawar 2000 Eh Tukang Becanya Mau Ay Bu Yan Ternyata Tengah Dulu Berapa 1500 Ustadz Sangkat Dulu 2500 Maksudnya Ustadz Ini Nak Nawar 500 Maksudnya Nak Nawar 500 Makanya Ustadz Ngomong 2000 Itu Disangkat Tengah Dulu Itu 2500 Tengah Tengah Dulu Itu 1500 Nah Ustadz Nawar 2000 Nah Termasuknya Ustadz Untung Apa Rugi Untung Apa Rugi Ya Rugi Kenapa Suab Rugi Kenapa Ustadz Suab Rugi Kenapa Rugi Coba Kalau Kita Tahu Bahasa Melembang Tidak Mungkin Rugi Bener Kira Kira Bener Nah Makanya Itu Contohnya Wong Buyan Itu Rugi Wong Buyan Itu Rugi Tapi Ada Wong Itu Buyan Tapi Pinter Aduh Jukuh 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 Buyan Bicara Ada Yang Jukuh Banyak Si Kabayan Jukuh 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 Nah Si Kabayan Naik Beca Ceritanya Kata Tukang Beca Berapa Naik Beca Kedepan Kata Tukang Becanya 2000 Kabayan Naik Sampai Kedepan Kabayan Cuman Bayar 1000 Kata Si Tukang Beca Ngapain Kabayan Bayar 1000 Karena Kata Si Kabayan Karena Kamu Ikut Di Belakang Saya 1000 Kamu 1000 Nah Eca Nah Itu Namanya Nah Awas Pokoknya Dimanapun Juga Yang Namanya Wong Dak Berilmu Itu Pasti Rugi Pasti Rugi Contoh Orang Solat Tiga Uang Buyang Galong Satu Jadi Imam Dua Jadi Makmum Yang dua Ini Jadi Makmum Yang sikok Mampu Makmum Kentut Batal Gak Kentut Batal Gak Batal Otomatis Batal Jadi Siswa Berapa Dua Makmum Sama Imam Terus Kata Yang Makmum Yang Sikok Ini Busuk Nyo Batal 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 Nah Tinggal Berapa Sikok Imam Nah Kata Imam Ngapalah Riput Wang Dua Ini Noleh Imam Yang Wang Salat Jangan Ngomong Batal 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 Nah Itulah Akibatnya Yang Dapunyair Dapunyair Ilmu Contoh Lagi Aduh Ceritanya Wang Dapunyair Solat Dapunyair Solat Tiba-tiba Dia Nak Solat Nah Ceritanya Dek 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 Wang Ini Dek Tahu Solat Diajung Sama Istrinya Suruh Sol Solat Nah Ceritanya Datang Ke Masjid Pagi-pagi Mau Solat Subuh Nah Pasti Jingok Cuman Ada Wang Siko Nah Ceritanya Itu Dalam Masjid Itu Wang Siko Tegah Takbir Allah Nah Dia ingat Pesan Istrinya Kakak A-a Kalau Solat Nanti A-ya Jingok Iman Nah Kalau Dia itu Imam Ikut Tika Kalau Imam Sujud Kakak Tinggal Sujud Imam Ruku Tinggal Ruku Imam Salam Tinggal Salam Imam Balik Ikut Balik Oh Itu Dek Iya Oh Mudah Nian Solat Iya Mudah Solat Itu Oh Payu Kalau Itu Ikut Oh Ini Imam Ikut Di belakang Takbir Allah Akbar Eh Imamnya itu Bibirnya Sumbing Jadi Pas Imamnya Bibirnya Sumb Sumbing Jadi kan Karena Mengingat Di belakang Ada Makmum Jadi baca Fateh Hanya Keras Pas Baca Bismillah Enak Suaranya Cuman Sumbi Kata Makmum Di belakang Ikut Aku Ini Nguyok Apa Apa Ini Nah Akhirnya Sumbi Ruku Coba Ruku Ikut Tadi Suara Cak Aku Ini Ruku Dia Ikut Juga Tipe Muda Tadi Bukan Karena Si Sumbing Ini Tidak Punya Ilmu Terus Yang Makmum Nya Juga Tidak Punya Ilmu Akhirnya Si Sumbing Naik Darah Satu Rukaat Belum Selesai Karena Merasa Tersinggung Si Sumbing Membalikan Badannya Ini Kamu Nggak Meng Artinya Sebenarnya Kamu Ini Nggak Sumbing Kata Dia Nggak Pola Ikut Ikutan Aku Kata Nggak Nggak Amu Nggak Mok Nggak 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 Ya Pemuda Dikitukan Jadi Amarannya Main Mainkan Juga Kata Pemudanya Nak Nolak Nak Mengocok Akhirnya Mengocok Di masjid Mengocok Di masjid Sudah selesai Mengocok Sudah si Pemuda Tadi Balik Lapor Ke istrinya Dek Kakak Nggak Dalam Solat Lagi Dek Kenapa Kakak Uang Solat Itu Ini Baru Siko Lawan Siko Ini Potongannya Apalagi Jum Abanya Mati Itu Akibat Ngawang Boy Akibat Ngawang Boy Bu Yang Ingat Iman Dan Ilmu Diamalkan Insyaallah Akan Mengfaat Dunia Dan Akhirat Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Ilmu Yang Diamalkan Adalah Ilmu Yang Bermanfaat Untuk Kesuksesan Dunia Dan Akhirat Adik Adikku Semuanya Bisa Dengan Apa namanya Ilmu Diperoleh Di SMK Ini Silahkan Kalian Praktekan Untuk Masyarakat Kedepannya Ananda Semuanya Adik Adikku Semuanya Bisa Lantunan Lantunan Al-Quran Cak Adik Kita Tadi Kembangkan Terus Bakat Al-Quran Bila Perlu Amal Yang Bermanfaat Adalah Orang Tua Kalian Semua Menitipkan Di SMK Ini Tujuannya Agar Mempunyai Anak Yang Soleh Dan Soleh Ha Punya Anak Yang Soleh Dan Soleh Ha Terutama Minimal Ingatkan Pesan Ustaz Sepinter Apapun Kamu semua Sepandai Apapun Jangan Lupakan Ilmu Agama Yang Ditanamkan Di dalam Dada Ananda Semuanya Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Alamin Coba Ustaz Tadi Sangat Terharu Dengan Ananda Yang Baca Quran Tadi Ustaz Yakin Juga Semua Siswa Dan Siswi Juga Lapa Cagalo Al Quran Lapa Cagalo Al Quran Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Alamin Kalau Adek-adek Siswi Ini Putri Galak Baca Quran Ya Baca Alhamdulillah Baca Sering Haji Di rumah Sering Sering Haji Di rumah Sering Nah Awas Jangan Bohong Sering Haji Coba Para sekolah Aku nak Ngetes Yang Putri Ini Coba Katanya Sering Haji Coba Setuju Tak Kira-kira Gampian Tidak Tidak Setuju Lanzudkan Ayat Ustaz Ini Bismillah Allah Al-Rahman Al-Rahim In Nama Al-Mu'min Al-Lazim Iza Zukira Allah Wakilat Tuluduh Dohom Dohom Berarti Kaya Ye 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 Rahim Nah Inna Al-Fatihah Inna Al-Fatihah Inna Al-Fatihah Ngapoh, ngapoh yang putri ngapoh Jurang Jurang, kata jurang, tidak usah jurang, tidak Inna Inna Al-Fatihah 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 Cuman, yang putri soalnya agak sulit Yang putra mudah gitu aja korepot Dengan adanya kejawab tadi Bapak Kepala Sekolah Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Ustadz mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Apabila ada sumur di ladang Bolehlah kita menumpang mandi Insyaallah Kalau SMK Sentosa mengundang Ustadz akan datang kembali Burung Irian Burung Candrawasi Cukup sekian dan terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh